ini menfaatnya diam jangan pada tercoret ada di kodenya kodenya kamu buka IG nih suaranya tabrakan suaranya kamu buka IG nih yang lainnya panggil belum masuk ya ada di IG kamu katanya tuh kamu liat youtube itu ngapain nggak jelas itu siang lah nggak ada HP bawa laptop Tuman belilah sekarang udah butuh ayo Kevin ditunggu ya saya selin kita selin baru segini ini selin saya sudah ya kita mulai tunggu Kevin masuk nih Halo Najwa kabarnya gimana Najwa Ronan Ronan Kenapa Pak Halo Ronan jauh-jauhnya dimana jauh-jauhnya jauh-jauhnya dimana jauh-jauhnya jauh-jauhnya dimana jombangnya emang emang baso ya di youtube ini nonton akame nonton akame jeleknya sih kan saya mau offline pak videonya pak videonya offline sini no udah kevin ipnu no namanya itu no sedih amat semoga ada kevin ipnu oke ya oke ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kita mulai dulu terlebih dahulu dengan membaca doa Bismillahirrohmanirrohim wabarakatuh 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 ya ya arah tutup kanan ini hati-hati zoomnya kita live di youtube jadi semua publik akan melihat kamu ya oke kita matiin dulu itunya fin kita kevin ya oke alhamdulillah kita hari ini akan lanjut lagi pembelajaran sejarah melanjutkan materi sebelumnya tentang perkembangan kolonialisme dan imperialisme sebelum mulai Bapak mau share salah satu video yang menarik menurut Bapak ini Bapak Bapak berbiasakan untuk icebreaking terlebih dahulu di kelasnya Bapak ada icebreaking kita sama-sama menyimpan video ini teman-teman ini terlalu koneksi hari ini yang presentasi diantara tapi sebelum mulai pembelajaran sama-sama kita lihat dulu ini mudah-mudahan terinspirasi mudah-mudahan menjadi bahan rendungan bagi kita semuanya terkait dengan Kuasa Allah Kuasa Allah Apa kuasa Allah yang terjadi Yang kita bisa lihat bagaimana Allah Maha Berkehendak Allah Maha Kuasa Allah Maha Luar biasa Kita lihat dari share screen ini Sudah belum terlihat belum layarnya Ini Ini gerakan apa nih Ini luar biasa ya Subhanallah Masya Allah penciptaan Allah di alam raya ini Yang kita bisa melihat Inilah salah satu Keajaiban yang ada di alam ini Ini adalah yang namanya burung zarzor Kalau kita lihat mungkin Dalam fenomenenya burung-burung ini Adalah melakukan migrasi Ketika terjadi perubahan iklim Perubahan cuaca Dia akan migrasi ke satu tempat Dan migrasi ini mereka selalu berkelompok Yang luar biasa dari burung zarzor ini Mereka ketika migrasi dalam berkelompok Bisa menentuk formasi-formasi Dan yang luar biasa lagi Yang lainnya lagi adalah Tidak pernah ada satupun burung ini Bertabrakan dalam gerakannya Satu kumpulan gerakan formasi burung ini Bisa jutaan jumlahnya Bayangkan kalau di kehidupan manusia Di jalanan saja Ratusan mobil Berkumpul dalam satu jalanan Itu bisa kemudian Bisa terjadi apa biasanya Kalau orangnya seperti itu Tabrakan, macet, dan lain-lain Tapi luar biasa burung zarzor ini Mereka bergerak Membentuk formasi Ini bagian dari migrasi mereka Mereka tanpa ada satupun yang Kecelakaan Tanpa ada yang kecelakaan Tanpa ada yang tertabrak satupun Luar biasa ya Ini adalah kuasa Kuasa Allah Ya Allah mengingatkan kita semua Sebenarnya ini Satu hal adalah tentang Di ayat surat Di surat Anahlah Ayat 79 Yang artinya Tidakkah mereka memperhatikan Burung-burung yang dapat Terbang di angkasa dengan mudah Tidak ada yang menahannya Selain Allah Sungguh Pada yang demikian itu Benar-benar terdapat Tanda-tanda kebesaran Allah Bagi orang-orang yang beriman Ya Luar biasa ya Mereka Burung-burung tersebut Memang bergerakan Allah Allah yang menentukan Allah yang kemudian Mengatur itu semuanya Dan ini menjadi Bahan renungan Bagi kita semuanya Bahwa Allah yang Maha kuasa tersebut Bisa saja menentukan Macam-macam juga Kepada kita Namun ketika burung Bisa kemudian Tidak bertabrakan Tidak saling mencelakai Maka selayaknya pun Manusia juga seperti itu Nah itu sedikit pengantar Ini di luar materi Icebreaking Apresiasi Eh Apersepsi Nah hari ini Kita akan presentasi Mendengarkan presentasi Dari Teman-teman kalian Terkait dengan Tugas perkembangan Kolonialisme dan Imperialisme Pertemuan sebelumnya Kelompok Ronan Sudah menjelaskan Tentang VOC VOC adalah Kolonialisme pertama Yang ada di Nusantara Bukan dalam sebuah negara Tapi dalam sebuah perusahaan asing Jadi VOC itu adalah perusahaan asing Yang dibentuk oleh pemerintah Belanda Yang mereka lakukan bagian dari Untuk memonopoli Rempah-rempah Kekayaan alam yang ada di Indonesia Kalau pengoronan sudah mempresentasikan Bagaimana kemudian VOC hancur Nah setelah VOC hancur Barulah Nusantara Nusantara Wilayah yang sekarang menjadi negara Indonesia Dijajah oleh negara-negara Negara mana saja Belanda Inggris Jepang Jepang Betul Nah sebelum mulai Ada satu video lagi yang Bapak tampilkan Bahwa ternyata Perebutan Perebutan bangsa-bangsa Eropa Terkait dengan wilayah Nusantara Itu juga Kemudian mengakibatkan Terjadi perang Antara bangsa-bangsa Eropa di Indonesia Jadi Perangan terjadi bukan hanya Orang Indonesia Orang-orang Nusantara pada waktu itu Dengan Belanda Tapi peperangan juga dengan bangsa-bangsa Eropa yang lainnya Belanda perang dengan Inggris Dengan Perancis Belanda perang dengan Portugis Dan yang lainnya Nah kita lihat bagaimana Peperangan itu terjadi Antara Belanda Perancis Inggris Terima kasih Terima kasih. 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 buku namanya History of Java. Jadi kekuasaan Inggris yang sebentar di Nusantara, jatuh ya? Kekuasaan Inggris yang sebentar di Nusantara, ternyata Raffles banyak menulis, banyak membuat karya. Dalam ilmu pengetahuan, dalam kemudian buku gitu ya. Itu, jadi wilayah Indonesia Nusantara pada waktu itu sudah terbagi beberapa kekuasaan dari Hindia Belanda, Inggris, kemudian Belanda akhirnya kembali setelah Inggris juga kalah lagi, maka barulah pemerintahan kolonia Belanda yang langsung dipimpin sama pemerintah Belanda langsung. Kalau tadi Hindia Belanda berada dalam kuasa kerajaan Perancis, kalau ini sudah berada dalam pemerintah Belanda. Nah, hari ini kita lanjutkan. Di waktu kolonialisme tersebut, di masa penjajahan oleh bangsa-bangsa tersebut, bukan berarti bangsa kita diam saja. Ada perlawanan, ada usaha perjuangan yang dilakukan oleh daerah, yang dilakukan oleh daerah-daerah untuk wilayahnya tidak berada dalam kekuasaan negara-negara tersebut. Yang hari ini presentasi, misalnya adalah kelompoknya Jihan akan... Kelompok Jihan itu akan presentasi terkait dengan perjuangan melawan... Perjuangan rakyat mana? Demak, Aceh, Maluku ya? Ternate, ya Ternate. Kelompok Ara dan Liya akan presentasi tentang perlawanan rakyat mana? Bapak, 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 Tuh? Portugis. Ya, Rakyat mana? Rakyat mana? Rakyat mana? Ternyata, Pak. Pak, lupa. Tuh, yang mana? Tuh, Pak. Mataram, Goa, dan Mangkubumi. Mataram, Goa, dan Mangkubumi. Oke. Tertama Mangkubumi. Oke. Nah, untuk berikutnya silakan kelompok Jihan terlebih dahulu yang mempresentasikan... ...perlawanan rakyat Demak, Aceh, dan Ternate melawan Portugis. Silakan, Bapak, sudah share screen boleh? Bisa melakukan share screen kelompok Jihan. Bapak? Ya. Bapak, yang nggak ngerjain, terus nggak ikut presentasi, gimana, Pak? Ya, berarti penilaiannya... Nggak, apa, kurang lagi yang nggak hadir. Apalagi nggak hadir, ya. Dalam saat ini. Oke, silakan kelompok, Pak. Siapa rah, sebut Radomia Rah, siapa rah, sebut! Ibnu, Ibnu, ya. Ya, teman Sohib, teman Sohib. Oh, Sohib, ya, ya, ya. Silakan, Jihan dulu, Jihan. Yuk, mulai, Jihan. Terima kasih. Boleh. Iya, bisa. Mungkin kayak kemarin, kok, udah. Oh, iya, kok, siapa? Apa yang bisa ngomong? Kedian, keluarga. Lu udah. 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 Ini kedengaran gak Pak? Iya, iya, iya Iya, iya Iya, iya, iya Masa ada mukanya Hai 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 Alhamdulillah 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 Jadi disini Kalau untuk Satu Satu Ahwat Mau menjelaskan tentang perlawanan rakyat Aceh, Denmark, dan Ketua Kita Bahas Aceh dulu Selamat menikmati lawan rakyat Aceh Sultan Muhammad Jisah Muhammad Dhausia Panglima Kolom Tekun Ibrahim Tekun Umar dan Istri Tekun Umar Perang tersebut terjadi pada saat Kerajaan Aceh masih merdeka dalam sebuah traktat London tahun 1824 Inggris dan Belanda diberi kebebasan menaklukkan Sumatera termasuk Aceh Oleh karena itu Aceh mencari bantuan ke Turki dan menghubungi kedutaan Italia dan Amerika Serikat di Singapura namun usaha itu hanya sia-sia Belanda mendahului menyerangi Aceh pada tahun 1873 yang dipimpin Mahyor Jenderal Kohler dalam senden tersebut tersebut Belanda hasil dipukul mundur bahkan Kohler diketahui dewasa pada akhirnya 1473 Belanda melakukan serangan lagi yang dipimpin oleh Mahyor Jenderal Fensiwinten untuk menghadapi pelawanan pasukan Aceh Belanda menggunakan teknik konsentrasi stesel garis pemusatan yaitu dengan menempatkan tentara tentara Belanda pada benteng yaitu dengan menempatkan tentara menempatkan tentara-tentara Belanda pada benteng pemusatan namun ternyata Tengku Umar berhasil menyegrap benteng-benteng tersebut hingga sistem pemusatan dinilai gagal akhirnya Belanda menggunakan cara lain yaitu dengan siasat adu domba oleh Dr. Sondkruj Gorjic dalam bukunya The Arches yang diterapkan oleh Van Hoos dengan membentuk pasukan gerak cepat selanjutnya selanjutnya ya silahkan faktor penyebab kegagalan faktor penyebab kegagalan serangan atau perlawanan kerajaan Denmark terhadap Portugis di Malaka pada tahun 1513 adalah persenjataan meriam yang dimiliki Portugis lebih canggih persenjataan meriam kapal Portugis ini telah menghancurkan dan menenggelamkan kapal-kapal kerajaan Denmark dari jarak jauh dikarenakan banyak kapal dari kerajaan Denmark yang tenggelam dan berkurang pasukan maka Pati Unus memutuskan kepada semua pasukan yang tersisa untuk kembali ke Jawa Jawa silahkan baca belum keluar itu masih perlawanan rakyat aja disini suaranya belum kedengeran pelawanan rakyat Ternate pada tahun 1565 rakyat Ternate bangkit kembali di bawah pimpinan Sultan potong ya layarnya iya di Najwa juga sama kepotong iya kepotong kembali di bawah pimpinan Sultan Harun rakyat Ternate yang sangat gigih melawan Portugis adalah Sultan Harun yang bersifat sangat anti-Portugis Portugis berusaha menangkap Sultan Hairun namun rakyat bangkit untuk melawan Portugis dan berhasil membebaskan Sultan Hairun dan tawanan lainnya beliau dengan tugas menantang usaha Portugis untuk melakukan monopoli perdagangan di Ternate rakyat Ternate di bawah pimpinan Sultan Hairun melakukan perlawanan rakyat menyerang dan membakar benteng-benteng Portugis Portugis kewalahan menghadapi perlawanan tersebut dengan kekuatan yang lemah tentu saja Portugis tidak mampu menghadapi perlawanan oleh karena itu pada tahun 1570 dengan licik Portugis menawarkan tipu perdamaian sehari setelah sumpah ditanda tangani The Mosquito mengundang Sultan Hairun untuk menghadiri pesta perdamaian di benteng tanpa curiga Sultan Hairun hadir dia kemudian dibunuh oleh kaki tangan Portugis peristiwa ini menimbulkan kemarahan besar bagi rakyat Maluku dan terutama Sultan Ba'abullah anak kepotong anak Sultan Hairun rakyat Aceh Jemak Ternate ada lagi? sudah selesai sudah selesai tersebut oke sebelum saya akan presentasi Bapak ingin menguasakan sedikit terkait dengan perlawanan perlawanan yang terhadap Portugis jadi perlawanan ini terhadap Portugis kenapa terhadap Portugis? karena Portugis pertama kali datang ke Indonesia jadi yang pertama kali pertama kali pertama adalah Portugis nah serangan kebanyakan kepada Portugis ini sejak kedatangannya pada 1511 dan apa yang Portugis melakukan kepada rakyat Aceh yaitu monopoli perdagangan oleh Portugis pelarangan untuk ke laut merah penangkapan oleh Portugis ternyata membuat kemudian rakyat Aceh maksudnya Sultanan Aceh pada waktu itu sudah mulai akhirnya haruslah dilakukan dan kalau kita lihat 1511 itu sebenarnya nilai yang berada berada ternyata 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 kita sebenarnya bahwa Sultan Aceh itu malah itu mengirim pimpinan-pimpinan panglimanya untuk kemudian membantu peperangan di Nusantara ya jadi Sultan kesultanan Turki Usmani pada waktu itu membantu perlawanan Nusantara untuk melawan jajahan Portugis India-Belanda dan lain-lainnya jadi dibantu sama Sultan Turki ya mungkin kalau kalian pernah yang kemarin yang kemarin juga sempat ada buku adalah Pangeran bukunya Salim Afila Pangeran Diponogoro Pangeran Diponogoro itu dilatih oleh pimpinan panglima perangnya Turki gitu ya jadi dari awal perlawanan-perlawanan rakyat Nusantara pada waktu itu khususnya yang sudah kerajaan Islam dibantu oleh Turki ya nah kemudian berikutnya tadi tentang serangan kerajaan Demak alternatif kalau tadi ini kerajaan yang tadi disebutkan adalah Aceh Demak dan alternatif adalah kerajaan-kerajaan Islam yang pada waktu itu Nusantara sudah banyak sudah banyak kerajaan-kerajaan Islamnya di Sumatera ada kerajaan Aceh gitu ya ada di di Sumatera Utara juga ada Kesultanan Rumainya di Jawa ada Demak ada Mataram ada Cirebon ada Banten dan lain-lainnya di Kalimantan juga ada di Sulawesi ada Goa di Maluku ada Ternate gitu wilayah Nusantara sudah dalam kekuasaan kerajaan Islam jadi tentunya ketika mereka datang dengan tiga misi ya God Gospel dan Glory mereka ingin menyebarkan agama tentunya akan ada perlawanan ya terima kasih untuk kelompok Jihan ya ada Jihan Rumaisa Desvira dan Najwa pada kesempatan hari ini yang sudah mempresentasikan perlawanan rakyat Aceh Demak dan Dernate berikutnya untuk kelompok Jihan sudah men-share di sudah masukkan juga di GC di Google berikutnya silahkan kelompoknya arah silahkan kelompok arah untuk mempresentasikan tugasnya boleh silahkan langsung sudah Pak oke siap ini ingin perlu penuh udah berapa tuh berbebek berbebek ya si Pak salam dulu rambat mana si Paknya mana udah udah nyala kok udah oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dengan rakyat Mataram Gua dan Mangkubumi rakyat Mataram Sultan Agung rakyat Mataram Sultan Agung adalah raja yang paling terkenal dari kerajaan Mataram pada masa pemerintahan Sultan Agung Mataram mencapai zaman keemasan kita-kita Sultan Agung antara lainnya mempersatukan seluruh tanah Jawa mengusir kekuatan asing dari bumi Nusantara terkait dengan cita-citanya ini maka Sultan Agung sangat menentang keberadaan kekuatan kekuatan VOC di Jawa apalagi tindakan VOC yang terus memaksakan sehendak untuk melakukan monopoli perdagangan membuat para perdagangan pribumi mengalami kemunduran kebijakan monopoli itu juga dapat membawa penderitaan rakyat oleh karena itu Sultan Agung merencanakan serangan ke Batavia ada beberapa alasan mengapa Sultan Agung merencanakan serangan ke Batavia yakini yakni tindakan satu, tindakan monopoli yang dilaporkan VOC dua, VOC sering menghalang-halangi kapal perdagangan Mataram yang berdagang ke Malaka tiga, VOC menolak untuk mengakui kedaulatan Mataram dan keberadaan VOC di Batavia telah memberikan ancaman serius bagi masa depan Pulau Jawa jalannya perlawanan Mataram terhadap VOC proses serangan pertama Mataram terhadap VOC 1628 pada April 1628 Mataram melakukan serangan pertamanya ke Batavia Kiai Rangga dikirim ke Batavia dengan 14 perahu yang memuat beras Kiai Rangga ini datang untuk meminta bantuan VOC untuk Mataram yang ingin menyerang Banten tapi hal ini ditolak oleh pihak VOC 22 Agustus 1928, 50 kapal mendarat di Batavia dengan perlengkapan yang sangat komplit dua hari kemudian muncul tujuh perahu meminta izin perawanan ke Malaka VOC telah menangkap sinyal serangan yang akan terjadi menyikapi hal itu VOC berusaha tidak mempertemukan kapal yang baru datang dengan yang terakhir datang dengan yang terakhir datang karena dikhawatirkan terjadi pertukaran senjata antara kapal namun usaha itu gagal besokan harinya 20 buah kapal Mataram menyerah pasar dan benteng Batavia banyak korban yang jatuh namun VOC justru tak bergeming karena VOC sudah meniasati ini agar VOC dapat dengan mudah mengusir pasukan Mataram karena ada tempat persembunyian bagi pasukan Mataram melihat keadaan ini terpaksa pasukan Mataram mundur dan mengungsi ke daerah perpohonan berpohon dan membangun benteng dari bambu anyaman serta membangun parit-parit sekitar wilayah peperangan namun VOC mengirim tentara ke parit tersebut dan mengusir tentara Mataram yang ada di sana 2 si Pak si Pak silahkan si Pak mana si Pak yang mana ini proses itu yang dari proses awal ya dan semua jangan usah semua di singkat aja rangkum aja proses serangan kedua Mataram terhadap VOC 1629 setelah mengalami kekalahan pada serangan yang pertama 1628 Mataram kembali melakukan serangan yang kedua maka persiapan pun dilakukan bahkan dikatakan pasukan Mataram telah menyiapkan perbekalan logistik para prajurit di tempat-tempat tertentu dalam perjalanan ke Batavia pasukan Mataram berangkat dalam 2 gelombang yang pertama berangkat akhir Mei 1629 dan yang kedua 20 Juni 1629 dan pada bulan Agustus pasukan Mataram ditargetkan telah di Batavia pada 20 Juni 1629 ada kejadian penting yang akan merubah jalannya cerita kemenangan pasukan Mataram dalam menghadapi VOC Mataram telah mengirim sekompok utusan sebagai mata-mata namun salah seorang utusan malah membocorkan rahasia dan siasat ini maka pada para utusan tiba di Batavia yang kedua kalinya ia ditangkap dan diintrogasi perihal kemungkinan serangan Mataram yang kedua yang bakal terjadi mengetahui Mataram hendak melancarkan serangan keduanya VOC lalu membakar selu perbekalan logistik Mataram di seluruh tempat pada 8 September 1629 pasukan Mataram menggali parit pertahanan yang dilindungi kayu dan bambu parit ini digali dari markas pertahanan pasukan Mataram menuju benteng Hollandia VOC namun seperti biasa VOC selalu bisa menggagalkan proyek pertahanan Mataram tersebut terdapat pula kelompok lain yang juga berusaha menong 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 apa sih merongrong pertahanan benteng bomel apa itu gak kebaca benteng bomel beberapa prajurit berusaha masuk ke benteng untuk membuka pintu namun sebelum hal itu terjadi pasukan VOC telah menembak prajurit Mataram tersebut pernah pula pasukan Mataram berencana menyerang tembok benteng VOC dengan serangan meriam Mataram namun VOC dibawah pimpinan Antolo van de Lemen bisa mengatasi serangan itu bahkan melancarkan serangan balik pada Mataram sudah pokok-pokok perang Mataram terhadap VOC Raja Mataram yang paling gigi menyerang VOC di Batavia adalah Sultan Agung Haya Rakakusuma perlawanan rakyat Mataram saat pemerintah Sultan Agung Haya Rakakusuma untuk menyerang VOC di Batavia terjadi dua kali meskipun kedua belum memperoleh keberhasilan perlawanan rakyat Mataram terhadap VOC di Batavia dilakukan pada bulan Agustus 1628 yang dipimpin oleh Tamenggung Buhu Rekso walaupun pasukan Mataram kelelahan akibat menempuh jarak yang sangat jauh dengan persediaan bahan makanan yang mulai menipis pasukan Mataram mampu melakukan serangan terhadap VOC di Batavia sepanjang hari perlawanan rakyat Mataram kedua terhadap VOC di Batavia dilaksanakan pada tahun 1629 dan dipimpin oleh Dipati Puger dan Dipati Purbaya meski persediaan bahan sudah mulai menipis pasukan Mataram tetap menyerbu Batavia dan berhasil menghancurkan Benteng Hollandia penyerbuan berikut dilanjutkan ke Benteng Bumel tapi belum berhasil karena pasukan Mataram sudah mulai kelelahan dan kekurangan bahan makanan akibat perang Mataram terhadap VOC adalah perlawanan pasukan Sultan Agung terhadap VOC memang mengalami kegagalan tapi semangat dan cita-cita untuk melawan dominasi asing di Nusantara terus tertanam pada jiwa Sultan Agung dan para pengikutnya sayangnya semangat ini tidak diwarisi oleh Raja pengganti Sultan Agung setelah Sultan Agung meninggal pada 1645 Mataram menjadi semakin lemah sehingga akhirnya berhasil dikendalikan oleh VOC yang kedua sebagai pengganti Sultan Agung adalah Sunan Amangkurat I ia memerintah pada tahun 1646 sampai 1677 ternyata Raja Amangkurat I merupakan Raja yang lemah dan bahkan bersahabat dengan VOC Raja ini juga bersifat reaksioner dengan bersifat sewenang-wenangnya kepada rakyat dan kejam terhadap para ulama oleh karena itu pada masa pemerintahan Amangkurat I itu timbul berbagai perlawanan rakyat salah satunya perlawanan itu dipimpin oleh kemudian dampak perang Mataram terhadap VOC satu muncullah pemberontakan yang diakibatkan dari kekalahan atas VOC dua berkurangnya kepercayaan VOC berkurangnya kepercayaan rakyat Mataram terhadap Sultan Agung banyak daerah Mataram yang melepaskan diri berkurangnya pasukan sumber daya alam karena telah dihabat habis oleh VOC akhir perlawanan rakyat Mataram terhadap VOC keberhasilan Mataram dapat dibalas oleh VOC VOC mengelakkan Mataram dengan menghasurkan lumbung-lumbung pali di Sirebon dan Tegal dengan cara dibakar akibatnya pasukan Mataram yang menyerang VOC kesulitan pangan selain itu jarak antara Yogyakarta dengan Batavia kalah persenjataan dan penyakit malaria menjadi alasan kekalahan Mataram dalam mencapai VOC kegagalan yang kedua kalinya ini membuat Sultan Agung malah membuat Sultan Agung mempunyai keinginan untuk menyerang yang ketiga kalinya namun hal tersebut tidak terwujud karena tahun 1645 Sultan Agung meninggal dunia udah sih Pak perlawanan rakyat Goa perlawanan rakyat Goa kerajaan Makassar dengan didukung oleh pelaut-pelaut Ulung mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin antara tahun 1654 sampai 1669 pada pertengahan abad ke-17 kerajaan Makassar menjadi pesaing berat bagi kompeni VOC layaran dan perdagangan persaingan dagang tersebut terasa semakin berat untuk VOC sehingga VOC berpura-pura ingin membangun hubungan baik dan saling menguntungkan upang sepertinya terlihat baik ini disambut baik oleh Raja sinyalnya iya Siva suka sinyalnya hilang ya kebawa angin lautnya Siva udah deh skip aja lah udah skip boleh lanjut dan kemudian VOC di perdagang dan mendapatkan di Makassar mengajukan tuntutan kepada Sultan Hasanuddin dalam bentuk perlawanan dan penolakan sepertinya itu kompeni lalu berusaha mencari jalan untuk menangkut ya lanjut kita lanjut oke perlawanan rantus oh nggak usah ya ini latar belakang aja oh iya latar belakangnya adalah latar belakang dari perang ini penyerangan Pantai Utara Jawa kepada VOC padahal Pantai Utara tersebut menjadi pelabuhan dagang yang memberi pendapatan untuk kerajaan Matarang oleh karena itu Raden Mas Syed dan Mongkubumi menyerang VOC dan Pangkubawa 2 yang nanti akan digantikan oleh Pangkubawa 3 perang ini perjanjian Ngayati pada tahun tahun 1075 pada tahun 107 40 43 Pangkubu Wono 2 memberikan memberikan serta menyerang Partai Utara dari Pulau Jawa dari Pulau Jawa kepada VOC Raden Mas Syed dan Pangkubu Bumi tidak terima dengan hal tersebut karena karena Partai Utara Pulau Jawa tersebut merupakan wilayah pelabuhan dagang yang menjadi pelabuhan dagang yang mampu menjadi sumber pendapatan utama kelajaan Matarang enggak baca semua terus udah sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih di arah Ria Sipa kelompoknya yang mempresentasikan tentang perlawanan Mataram yaitu dipimpin oleh Sultan Agung kemudian perlawanan rakyat Goa dan Mangkubumi perlawanan rakyat ini yang dilakukan oleh Mataram Goa dan Mangkubumi ini adalah sudah berada dalam Nusantara dalam wilayah kolonialisme VOC jadi setelah tadi kelompok jihan mempresentasikan perlawanan rakyat melawan Portugis berikutnya adalah perlawanan rakyat melawan kekuasaan VOC yang dilakukan oleh Mataram Islam dalam hal ini dipimpin oleh Sultan Agung Hanyaroksumu kemudian rakyat Goa Goa itu berada di mana Goa kalau tadi menyimak Goa itu di mana Goa? Sulawesi Selatan dengan peminannya Sultan Hasanuddin yang dikenal dengan si ayam jantan dari timur julukannya Sultan Hasanuddin kemudian perlawanan rakyat Mangkubumi ini kalau secara kalian simak lihat bagaimana perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Nusantara pada waktu itu jadi perlawanannya masih bersifat kedaerahan ya masih sifatnya lokal Ternate Aceh Demat Mataram dan yang lainnya yang kedua perlawanannya pada umumnya itu berada dalam karena memang dalam kekuasaan kerajaan Islam jadi karena ada semangat jihad juga yang dilakukan oleh rakyat Aceh rakyat Mataram walaupun kalah mereka tidak pernah apa kapok gitu kan Aceh sebenarnya bagi VOC itu sangat sulit ditaklukkan kalau tadi jihan jelaskan Aceh itu sangat sulit ditaklukkan sehingga bagaimana caranya mengalahkan Aceh caranya adalah dengan mengadu domba diadu domba devide et impera ada salah satu tokoh Belanda yang terkenal namanya Snoghugronje Snoghugronje itu adalah orang Belanda yang mempelajari Islam untuk mengalahkan Islam jadi dia belajar Islam untuk kemudian mencari hal-hal yang kemudian bisa melemahkan umat Islam jadi dia belajar Islam bukan untuk kemudian karena ingin memeluk Islam dengan baik tapi belajar Islam untuk mencari kekurangannya mencari kekurangannya mencari kelemahannya kalau kekurangan bukan kekurangan masalah tapi kelemahannya kira-kira umat Islam ini bisa dikalahkan dengan apa dia belajar dan betul yang dia lakukan oleh Snoghugronje umat Islam dikalahkan dengan adu domba antar sesama umat Islam dan seperti yang terjadi saat ini ya Bapak kalau menyampaikan bahwa pola sejarah itu selalu sama selalu polanya dilakukan sama ya untuk mengalahkan umat Islam gampang tinggal di adu domba adu dombanya pakai apa dengan bujukan uang kekuasaan harta dan lainnya itu bisa kemudian membuat umat Islam terpecah belah ya nah dari apa yang sudah disampaikan oleh dua kelompok hari ini perlawanan-perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Nusantara pada waktu itu belum ada Indonesia perlawanan kita luar biasa karena memang dengan semangat jihad visabilillah meyakini perjuangan mempertahankan tanah air itu adalah jihad jadi kalau misalkan berperang kemudian mati adalah matinya mati syahid enggak ada istilah takut bagi umat Islam ketika berperang namun kemudian akhirnya bisa digalahkan oleh hal yang lainnya bukan perang tapi perangnya syufatnya adalah dengan bujuk rayu ini nah untuk materi kita hari ini terkait dengan perkembangan kolonialisme dan imperialisme Bapak rasa cukup Insya Allah untuk materi sejarah ya materi sejarah kelas 11 ya kita PTS nya sampai dengan perlawanan rakyat perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajah bangsa Eropa terhadap penjajahan bangsa Eropa ada Portugis Sepanyol Belanda dan Inggris nah dua pekan lagi sekarang tanggal 2 September dua pekan lagi tanggal 7-9 tanggal 16 September kita UHA UHA sejarah ulangan sejarah ya Google POM lagi ya atau bisa entah Google POM atau PUSIS Google POM aja yang enak iya Google POM aja ya intinya ingat tanggal 16 September kita akan UHA sejarah PAI sudah yang belum UHA PKN berarti ya gitu nah materi sejarah kita sampai dengan di PROSOM itu sampai dengan perlawanan bangsa Indonesia melawan penjajahan bangsa Eropa oke itu saja pertemuan kita hari ini sudah jam 12 sekarang ini ada 7 orang yang hadir di Zoom tadi termasuk ada Ariel oh ada enggak enggak ada 7, 8, 9, 10 ada 10 ya Jihan barengan ada oh 11 arah ya di YouTube ada Najmi tadi juga ada Ronan ya oke itu saja dari Bapak kita tutup pertemuan kita kali ini dengan membaca Doa Kapanatul Majlis Assalamualaikum 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 sudah mungkin bermanfaat apa yang disampaikan hari ini baik oleh Bapak ataupun teman-teman semuanya ya tetap jaga kesehatan ya Insya Allah besok yang putrinya ke sekolah hari ini yang putranya banyak yang gak datang ya oke itu saja jangan lupa sholat zuhurnya ya yang berada di sekolah sholat zuhurnya berjamaah dan piket Bapak mohon yang piket di sekolah hari ini sampahnya dicek gak ada yang piket yaudah yang hadir di sekolah hari ini piket semuanya oke itu saja terima kasih si Pak kenapa sih Pak nyari jerawat si Pak dong oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam video kalian bisa lihat di YouTube jangan lupa subscribe channel Bapak hehehe hehehe Assalamualaikum 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 subscribe itu berat